halo selamat pagi teman-teman perkenalkan saya Ika hari ini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang cara menggunakan cat poster cat poster ini seperti ini dan cat guac ya cat guac yang saya gunakan adalah dari Himimia kebetulan saya punya dua yang isi 24 seperti ini dalam ini udah saya pakai ya dan satu lagi yang isi 56 ini yang isi 56 kelihatan nggak ya sudah saya pakai jadi agak berantakan oke alat-alat yang akan kita gunakan selain cat poster dan cat guac tadi adalah antara lain paling sedikit ini kita punya tiga ukuran kuas ya tidak perlu yang besar-besar sekali kalau memang perlu untuk mengeblok perlu kuas seperti ini ini yang biasa saya pakai dari Artline dan ini dari Winsor Newton untuk detail saya biasa pakai ini untuk detail kuas ini Oke sekarang untuk cat guac ini karakteristiknya itu dia kental dan larut dalam air ini kita coba ya satu sebentar saya saya biasa pakai paletnya dari ini dari bekas tempat telur karena tidak perlu dicuci dan dia cekung bisa muat banyak kita pertama kita ambil dulu ini buat contoh saja ya kita ambil dulu catnya pakai kuas seperti ini ini secukupnya lalu kita aduk ingat dalam membuat adun adun adunan cat sebaiknya tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental kalau sudah dirasa cukup kita coba dulu di kental dulu di kertas lain sebelum kita coba di atas gambar yang akan kita warnai ini berarti catnya sudah cukup kental karena kalau terlalu encer hasilnya itu seperti ini bisa dilihat yang ini terlalu banyak air yang ini cukup airnya bisa kelihatan mana yang lebih bagus ya ini sama aja seperti kalau kita pakai juga guac juga sama sebentar saya ambil guac ini ini cac guacnya sudah agak kering kalau agak kering gak apa-apa dia masih bisa dipakai tinggal kita larutkan saja dengan air akhirnya gak usah banyak-banyak sedikit saja saya bisa ambil air menggunakan kuas besar kemudian kita aduk sampai rata catnya ini 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 yang ini kalau sudah agak kering memang agak lama mencairkan kalau dirasakan kekentalannya sudah cukup kita coba kertas dulu ya di kertas nah ini ini masih agak terlalu tipis jadi kita aduk lagi sampai larut semua catnya oke ini sudah cukup tebal oke sekarang kita akan coba kalau mau bikin gradasi secara simple itu bagaimana ya saya ada contoh sudah bikin contoh beberapa warna warna asli dari gradasi ini adalah warna merah di tengah semakin ke sini semakin mudah itu karena ditambah putih sedikit demi sedikit ya semakin mudah berarti semakin banyak putihnya jadi ini harus kita coba dulu sendiri latihan lama-lama akan terbiasa begitu juga dengan membuat warna gelap warna merah warna merah kita tambah hitam sedikit ingat hitam itu warnanya kuat sekali jadi harus hati-hati pakenya sedikit demi sedikit kita tambah hitam ini kita tambah hitam lagi ini kita tambah hitam lagi begitu seterusnya kalau yang ini putih putih kita mau bikin warna pastel ya oke kalau mau bikin warna pastel misalnya mau bikin warna pink kita taruh cat putihnya dulu di palet baru kita tambah dengan warna merah sedikit demi sedikit sampai tercapai warna yang kita inginkan untuk pencampuran warna sekunder misalnya kuning kita mau bikin warna hijau bisa dicampur dengan warna biru sedikit demi sedikit sampai jadi hijau seperti yang kita inginkan nah kalau mau bikin warna orange kuningnya kita tambah dengan merah sedikit-sedikit sampai orange yang kita inginkan warna selanjutnya adalah biru ini di tengah kesini kita tambah kuning kesini kita tambah merah ya kita coba sebentar untuk warna hijau misalnya hijau kita tambah warna putih sedikit demi sedikit jadinya seperti apa ya ini sudah terlihat perbedaan warnanya kan coba kita tambah warna putih lagi apa yang terjadi jadi usahakan tiap tiap kita mencampur warna kita tes dulu sampai terjadi perubahan warna gitu sudah bagaimana kalau mau bikin hijau tua kita campur dengan warna hitam saja sebentar ini warna hitamnya ini warna hitamnya sedikit-sedikit ya kalau hitam kita campur ini sudah terjadi perubahan warna kita tambah lagi hitamnya maaf maaf nah seperti ini kira-kira selanjutnya selanjutnya kita coba aplikasikan warna hijau ini ke atas gambar daunnya ya biasanya warna muda itu di luar kalau warna tua nanti di jadi kalau objeknya berada di bawah benda lain berarti ada bayangan seperti ini terus jangan lupa di blend untuk mengeblend coba bersihkan kuas tidak perlu dikeringkan dengan tisu hanya ditiriskan saja baru kita blend jadi masih ada sedikit air di kuas tapi tidak banyak ya sedikit banget untuk detail kita tambah sesudah catnya kering ya gitu untuk pewarnaan bunganya warna muda untuk menghasilkan dimensi seolah-olah bunganya itu bulat gitu 3D kita coba dulu mewarnai tengahnya dan warna yang lebih gelap di atas dan di bawah seperti ini jangan lupa di blend nah sekarang coba kita coba bikin bunganya yang lain ya coba bikin sendiri bentar betulan saya ada beberapa template bunga yang sudah disiapkan teman-teman bisa meniru ini ada beberapa bunga kalau bisa nanti bunganya digabungkan jadi misalnya ada beberapa bunga digabung menjadi satu rangkaian gitu caranya pertama sebentar biasanya saya itu bikin bulatan dulu tentukan kira-kira letak bunganya dimana saja gitu terus kita gambar bunganya misalnya mau bunga kita bikin bunga yang simple aja dulu ya kita tentukan tengahnya terus kita bagi lima itu dua tiga empat lima terus kita bikin tengah bunga kemudian kita bikin kita bentuk kelopak bunga seperti itu seperti itu seterusnya sama kita mau tambah angkai bisa kita mau tambah daun kemudian kita bikin lepas aja ya gak usah terlalu kaku kita mau bikin bunga yang masih kuncuk enggak usah Sampai jumpa Nah kira-kira seperti ini Nanti boleh dicoba sendiri Kalau sudah jadi seperti ini ya tinggal kita warnai Seperti yang tadi ya Barangkali ada yang ingin ditanyakan Silahkan Pada dasarnya penggunaan cat gouache ini sebetulnya cukup gampang Cuma perlu diingat kalau dia itu warnanya harus solid Solid itu maksudnya bold gitu Terus Tebal bukan tipis Kalau tipis itu lebih baik pakai cat air Jangan pakai gouache atau cat poster Dan dia harus seperti ini Tidak boleh encer Ini yang kita inginkan Seperti ini Bukan seperti ini Dan itu bisa didapat Bisa dihasilkan dengan banyak berlatih ya Banyak berlatih Banyak melukis pakai gouache gitu Nanti lama-lama akan feelnya dapat Akan terasa sendiri gitu Oke Terima kasih Silahkan berkarya Dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan Bisa tanya lewat Whatsapp group ya Terima kasih